Intro Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kak, kalau di semen yang kedua ini, kita akan membahas soal Keeper yang melakukan blunder. Aduh, yang ini mungkin tidak dari Cina nih. Jadi Keeper ini, hobinya ini kerap melakukan blunder karena dia suka makan pop es. Bukan dong, itu blender. Beda ya? Beda dong. Nah, si blunder-blunder ini memang menjadi salah satu momok menakutkan bagi beberapa Keeper. Karena ada nih satu tanggal, tanggal 10 September 2010. Ini adalah hari yang mungkin tidak bisa dilaporkan oleh satu orang nama, yaitu Khalid Askri. Khalid Askri. Ini bukan tanggal jadian dia, atau tanggal putus. Karena ini tanggal tersebut, namanya mulai dikenal oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Anda mungkin tahu lah. Karena waktu itu, dia terkenal atas aksi nya di atas lapang sebagai penjaga gawang. Tapi bukan yang jago, tapi karena kesalahannya yang sangat fatal. Kesalahannya yang sangat fatal ya. Dan peristiwa ini terjadi saat FAR Rabat atau klub tempatnya Khalid bermain, itu menghadapi Fez Maghrib pada ajang Piala Maroko. Dan udah pasti Fez Maghrib ini dia dibentuknya waktu subuh. Enggak dong, Maghrib dong. Kenapa jadi subuh? Ya pada ajang Piala Maroko. Jadi mereka itu lama-lama ngerokok ya. Bukan. Ini nama negara Maroko. Dan pertandingan tersebut berlangsung sangat ketat Kak. Tidak ada pemenang selama 120 menit. Yang membuat pertandingan ini harus dilanjutkan sampai babak adu penalti gitu. Nah salah satu penendang Fez Maghrib, kemudian melepaskan tendangan yang bisa terbaca sebenarnya sama Khalid. Cedar gitu, tahan. Setelah sukses menahan tendangan penalti tersebut, si Khalid ini langsung membalikkan badan ke arah penonton. Dia langsung merayakannya dengan menepuk dada sambil mencium nama klubnya. Nah tetapi si Khalid ini tidak menyadari kalau bolanya sebenarnya masih aktif atau waktu itu masih berputar posisinya. Enggak out ya bolanya. Benar, masih di dalam posisi lapangan. Nah pelan-pelan si bola tersebut justru bergulir masuk ke gawangnya. Masuk ke gawangnya. Ini salah satu klip yang mungkin kalian di Youtube. Kalau ada Fanny Bell video. Ini salah satu yang teratas. Karena benar bola itu bergulir lagi dan masuk ke gawang. Masuk ke gawangnya. Sang penendang yang waktu itu melihat kejadian tersebut langsung bertanya kepada wasit. Apakah gol tersebut sah atau tidak. Ini juga salah satu. Si pemainnya kan menanya wasit. Itu itu loh masuk. Nah waktu itu si wasit pun kemudian memberikan sinyal kalau tendangannya masuk. Langsung Triwit masuk gitu. Nah sontak si Khalid ini ratanya kaget. Dan berusaha untuk melancarkan protes. Tapi apes bagi Khalid karena waktu akhir perlendingan timnya kalah dengan skor 76. Gara-gara penalti tersebut. Benar. Karena kalau penalti itu asal bulannya nggak kenal lagi itu masih on kan. Benar. Nah video tersebut langsung membuat Khalid ini terkenal. Betul. Seketika nama Khalid ini jadi dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Setiap kali kata-kata dia, setiap kali ada video adegan lucu gitu. Pasti masuk nih si aksinya Khalid ini. Nah julukan demi julukan pun mulai berdatangan kagak. Ada yang menyebutnya sebagai keeper yang tidak beruntung. Oke. Tapi ada juga yang bilang kalau Khalid ini adalah keeper yang kocak. Hehehe. Funny. Funny. Sebenarnya dia bukan kocak tapi kochlak. Otaknya kocak. Yang paling parah kak. Ada yang menyebut dia sebagai keeper yang bodoh. Aduh satu kesalahan aja. Satu kesalahan doang. Mungkin karena dia nggak naik kelas. Hehehe. Bukan karena bodoh prestasi itu dong. Sebenarnya kalau dia nggak naik kelas itu, dia itu sebenarnya bukan bodoh kak. Wah. Tapi tidak mau mengikuti sistem. Waduh. Jaman sekarang nggak boleh menyebut anak bodoh. Dia tidak cocok. Tidak cocok aja. Di sistem. Nah waktu itu sebenarnya yang membuat si Khalid ini jadi semakin terkenal. Ia tidak hanya sekali melakukan aksi ceroboh tersebut. Karena beberapa hari setelah namanya naik. Ia lagi-lagi membuat kesalahan konyol gitu. Nah ada nih setelah itu dia dalam satu perandingan. Ia gagal menguasai back pass. Sehingga lawan dengan mudah mencuri gol tersebut. Ebola tersebut untuk kemudian mencetak gol. Nah lucunya lagi si Khalid ini langsung membuka bajunya dan lari ke ruang ganti. Entah mungkin karena gerah atau terlanjur malu. Karena ya padahal pertandingan itu waktu itu baru berlangsung selama 40 menit. Baru 40 menit. Jadi ya waktu itu pradikat sebagai keeper sial, keeper konyol, keeper kocak. Atau ya tadi paling-paling mungkin keeper terbodoh semakin melekat pada nasionalnya. Betul. Meskipun begitu kak ada berkah. Oke. Segala masalah itu pasti ada. Aduh, kita lihatnya dari dua sisi. Dua sisi, betul. Nah begitu juga dengan Khalid kak. Peristiwa ini. Karena kesalahannya tersebut memang bikin dia dihujat sama supporternya sendiri. Oke. Tapi dia langsung mendapatkan perhatian dari keeper-keeper kelas dunia. Oke. Salah satunya adalah legend Luigi Buffon. Hmm. Yang memberikan dukungan sebagai solidaritas atas sesama penjaga uang. Hmm. Karena dia tahu mungkin ya ada penyakit. Ada penyakit. Ada penyakit. Nah si Khalid sendiri sebenarnya merupakan legenda dari klub FAER Rabah. FAER Rabah. Hmm. Nah dia menghabiskan 14 tahun bersama klub ibu kota Marrako tersebut. Hmm. Dan dia juga bermain lebih dari 200 pertandingan. Jadi memang legend ya. Abal-abal gitu pada akhirnya. Nah namun setelah dua tahun terakhirnya itu dia dipinjamkan ke Chabab Rif Al-Hoceima. Al-Hoceima. Dan Raja Raha Casablanca. Oh. Sebelum akhirnya dia diperpaginkan di Casablanca. Jadi memang dia seperti jadi legend lah di Rabah itu. Nah kalau momen-momen buruk menghentui Khalid ini waktu main di FA Rabah ya. Maka lain ketika dia main sama Raja Casablanca. Oke. Di sana dia mendapatkan banyak momen-momen penting. Oh. Termasuk membawa Raja meraih penghargaan Ami Awards. Oke. Sebagai pendatang baru terbaik mengalahkan Wali. Bukan dong. Ami Awardsnya ini bukan yang musik di Indonesia. Nah dia membawa Raja melangkah ke final Piala Dunia Antarklub Kak 2013. Keren. Jadi pembalasan lah. Pembalasan. Benar. Nah waktu itu bermain sebagai tuan rumah si Raja itu tampil mengejutkan. Karena menyingkirkan beberapa kesebelasan yang mumpuni nih. Seperti Auckland City, Montreux dan juga Atletico Mineiro. Jadi nama-nama yang di kalahkan bukan nama-nama sembarangan lah. Keberhasilan si Raja Casablanca ini tidak lepas dari performa menakjubkan si Khalid. Pada akhirnya. Nah waktu itu bahkan saat melawan Montreux. Ia tercatat lebih dari 5 kali melakukan penyelamatan yang gemila. Jadi ada safe-safe yang luar biasa. Salah satu yang paling penting adalah ketika ia menepis tendangan salah satu pemain Montreux dalam situasi satu lawan satu. Satu lawan satu. Wah keren ya. Dan tampilan Api Khalid juga kembali muncul waktu mereka menang saat mengalahkan Atletico Mineiro dengan skor 3-1. Dia memang tidak bisa menyelamatkan gawangnya dari tenangan bebas cantiknya Ronaldinho. Karena Ronaldinho main di situ kak di Mineiro. Tapi dia sukses mencegah Fernandinho dan Jo Taslim untuk mengalahkan gawangnya. Wah bukan. Ini Jo aja. Emang Jo aja. Ini gak ada panjangnya. Gak ada. Kalau Taslim dia kungfu dong di sana. Nah sayangnya dia tidak bisa membandung gempunan Bayern Munich. Yang mengalahkan mereka dengan skor 2-0 pada laga final gitu. Oke. Bisa sama keeper kak. Kalo menurut Alika gimana kak? Soal blunder-blundernya. Emang ada satu pepatah ini. Rusak susu sebelahnya. Sebelah gak. Jadi emang satu kesalahan yang mungkin fatal bisa menutupi semua permainan apik yang terjadi gitu. Mungkin ya si Halil ini bahkan tadi kan rekodnya sebenernya 14 tahun dia di sana. 14 tahun dia. Penyelamatan dia selama bertahun-tahun jatuh gara-gara satu kesalahan yang. Dua. Ya mungkin yang membuat dia mentalnya jatuh ya yang di final tadi. Karena ya mungkin emang kurang beruntung aja. Ya karena ya kan bola ditepis kemudian bolanya mantul ke depan atau ke belakang ya itu mungkin kehendak tuhan juga. Jadi sebenernya salah si Halil juga. Jadi ya satu kesalahan itu jadi menutup prestasi dia jadi sedih aja gitu. Mungkin ya harusnya bisa inget kebaikannya aja lah daripada keburukan itu. Aduh enak banget ya kebahasan soal si Halil ini. Tapi jangan kemana-mana tetap di propaganda program Sepak Bola. Untuk Anda. Mantap.